Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Bekerti Kurikulum Merdeka kelas 7 di semester 1 Ada pun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidup Dengan sebab yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 59 Quran Surah An-Nahl ayat 64 Yang kedua menerapkan bacaan Alif Lam Qomariyah dan Alif Lam Syamsiyah Yang ketiga kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran Serta yang keempat perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan Hadis Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang Quran Surah An-Nisa ayat 59 Dan Quran Surah An-Nahl ayat 64 Yang pertama adalah Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 59 Allah Ta'ala berfirman A'udhu Billahi Minash Shaiwan Rajeem Ya ayuhal-Nazim A'udhu Allah Wa'adhi'ul Rasul Wa'ulil Amr Minikum Faintana za'adun fi syai'in Farudduhu ila Allahi wa rasuli In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir Zalika khairu wa ahsanu ta'wila Artinya Wa'ya orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul Muhammad Dan ulil amri Pemegang kekuasaan di antara kamu Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu Maka kembalikanlah kepada Allah Ya'ni Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya Jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu Lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya Sebelum kita bahas kandungannya Kita bahas dulu arti kata perkalimat Yang pertama Ya'ayuhallazina Wahai orang-orang Amanu yang beriman Ati'u Allah Kalian ta'atlah pada Allah Wa'ati'u Dan kalian ta'atilah Ar-Rasul Pada Rasul Wa'ulil Amri Dan pemegang kekuasaan Minikum Di antara kalian Fa'intana za'atum Lalu jika kalian berselisih Fi syai'in Tentang sesuatu Farudduhu Maka kembalikan urusan itu Ilallahi kepada Allah Ya'ni Al-Quran Ar-Rasulah Dan sunnah Rasul In kuntum Jika kalian telah Tu'minuna Kalian beriman Billahi Kepada Allah Wal-Yaumil Akhiri Dan hari akhir Zalika Demikian itu Khairun Lebih baik Wahsanu Dan lebih bagus Ta'wila Akibatnya Yang kedua adalah Quran Surah An-Nahl Surah 16 Ayat 64 Allah Ta'ala berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Wa Ma An-Zalna Alayka Al-Kitaba Illa Lidubayna Lahum Lazi Khadraku Fihi Wahudau Warahmatan Ligawmi Yuminun Artinya Dan kami Tidak menurunkan Kitab Al-Quran Ini Kepadamu Muhammad Melainkan Agar engkau dapat Menjelaskan Kepada mereka Apa yang mereka Perselisihkan Serta menjadi Petunjuk Dan rahmat Bagi orang-orang Yang beriman Sebelum kita bahas Kandungan Quran Surah An-Nahl Surah 16 Ayat 64 Mari kita bahas Arti Kata Perkalimatnya Wama An-Zalna Dan kami Tidak menurunkan Alaika Kepadamu Muhammad Al-Kitaba Kitab Al-Quran Illa Lidubayna Melainkan Agar kamu Menjelaskan Lahum Kepada mereka Alladzik Talafu Fihi Apa yang Mereka Perselisihkan Itu Wahudan Dan sebagai Petunjuk Warahmatan Dan rahmat Likawumin Bagi kaum Yukminuna Yang beriman Setelah itu Mari kita bahas Kandungan Quran Surah An-Nisa Ayat 59 Kandungan pertama Kewajiban Orang beriman Untuk menaati Perintah Allah Perintah Rasulnya Dan ulil amri Atau pemimpin Pemegang kekuasaan Yang kedua Sesuatu hal Yang diperselisihkan Dan tidak tercapai Kata sepakat Maka hal tersebut Wajib dikembalikan Pada Al-Quran Dan hadis Dan yang ketiga Jika hal tersebut Tidak terdapat Dalam Al-Quran Dan hadis Maka harus Disesuaikan Atau dikihaskan Pada hal-hal Yang terdapat Persamaan Dan persesuaian Dalam Al-Quran Dan hadis Ada pun Kewajiban taat Ada tiga Yang pertama Taat kepada Allah Yang kedua Taat pada Rasul Dan yang ketiga Taat pada Pemimpin Atau Setiap Mumin Harus melaksanakan Segala perintah Allah Dan menjauhi Larangan-larangannya Sebagaimana Terdapat Dalam Al-Quran Kita lebih Mengenalnya Sebagai istilah Taqwa Yang kedua Taat pada Rasul Artinya Setiap Mumin Harus melaksanakan Ajaran-ajaran Yang berdapat Dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. Baik berubah Hadis Qawli Hadis Dan yang ketiga Taat Memada Pemimpin Atau Pemegang Kekuasaan Artinya Setiap Mumin Harus taat Pada Aturan Pemimpinnya Selama Tidak Menyimbang Dari Ajaran Islam Tidak Ada Keteatan Kepada Pemimpin Dalam Hal Kedulhakaan Kepada Allah T.A.W. Selanjutnya Kandungan Quran Surah An-Nahl Surah 16 Ayat 64 Yang pertama Nabi Muhammad S.A.W. Diperintahkan oleh Allah Untuk menjelaskan Apa yang Diperdebatkan Dalam Masalah Agama Yang kedua Penjelasan Tersebut Akan Membantu Orang Untuk Membedakan Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Yang Hak Dengan Yang Batil Dan Yang ketiga Al-Quran Adalah Petunjuk Untuk Jalan Yang Benar Dan Juga Rahmat Atau Kebaikan Untuk Semua Orang Yang Beriman Demikian Kandungan Quran Surah An-Nisa Ayat 59 Dan Kandungan Quran Surah An-Nahl Ayat 64 Ada pun Kesamaan Kandungan Kandungan Quran Surah An-Nisa Ayat 59 Dan Quran Surah An-Nahl Ayat 64 Adalah Yang Pertama Penjelasan Bahwa Al-Quran Dan Hadis Merupakan Sumber Ajaran Dan Petunjuk Dalam Hidup Yang Kedua Al-Quran Berfungsi Sebagai Sumber Dan Panduan Utama Sedangkan Hadis Memberikan Penjelasan Tafsir Atau Rincian Tafsir Yang Ketiga Penjelasan Hadis Berkaitan Dengan Makna Ayat Al-Quran Atau Memberikan Nasihat Untuk Berperilaku Sesuai Dengan Ajaran Al-Quran Alhamdulillah Selesai Membahas Dengan Kita Di pertemuan Kali Ini Semoga Bermanfaat Kita Tutup Bersama Dengan Hamdallah Dan Khafaradun Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallah Bihamdika Ashahadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Waktu Sampai Berjumpa Di pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh